Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Alhamdulillah Hari ini bahagia sekali Jadi kateri dulu adalah penyanyi terkenal banget Yang pada akhirnya menjadi mu'alaf Tahun berapa kak mu'alaf pak? Sebenernya syahadatnya tahun 2000 Tapi Dulu gak dapet langsung Pembimbing ustazah Yang standby gitu ya Jadi gak Belajarnya comot sana comot sini sendiri Laha Dan ya Qadarullah Baru tahun 2014 Belajar ngaji dengan huruf hijayahnya Alhamdulillah Tahun 2017 menjemput Cahaya, eh menjemput cahaya Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Emang pintu masuknya lewat Al-Quran ya Dari situ jadi Mulai ngerti kalau ya Allah ternyata Gak cukup hanya bilang Syahadat doang, tapi We have to act like Rasulullah Dicontohkan kan Dicontohkan sama Rasulullah Dan itu adalah proses gitu Semakin dikenal sama kalam Allah Baru makin Oh iya ya Ternyata selama ini salah gitu KTRI ini seorang mu'alaf Oke pengen tahu KTRI itu dari bangun pagi sampai tidur lagi Aktifitasnya apa Supaya teman-teman bisa Belajar dari Seorang yang sungguh-sungguh saat ini Sedang mendalami betul agama ini Dari bangun pagi itu Sebenarnya malu Mualaf mulu ya Tapi Gak apa, ini jadi inspirasi Inspirasi orang Bahwa muslim dari lahir Apa kabarnya Kita mempelajari Islam Seperti itu Ya bismillah Biasanya kan Kalau bangun Ya mudah Apa Kalau Ini lagi pelajar Lagi belajar juga ya Buat bangun tahajud gitu ya Tapi kalau misalnya Bangun tahajud Ya Alhamdulillah Itu ngerasa banget Itu calling-an dari Allah gitu ya Dapet special time dari Allah Tapi Biasanya begitu bangun Itu Langsung Ucapin syahadat Refleksnya gitu Setiap saat Setiap bangun Ya Alhamdulillah Karena langsung Oh Alhamdulillah Masih dikasih Nikmat iman Islam Dan Kasih nikmat hidup kan Karena kan Katanya memang Allah yang tarik Allah kembalikan kan Kalau Allah bilang Masih ada Estended time Sambil doa bangun tidur ya Sambil doa bangun tidur gitu Terus ambil wudhu Oke Baru Apa namanya Kalau misalnya Bisa bangun tahajud Alhamdulillah Kalau enggak Biasanya bangunnya Pas Azan subuh Masih belajar juga ya Subhanallah Tapi abis itu Kalau abis sholat Biasanya Bisa baca Al-Quran Najib Setiap hari Sampai suruh Biasanya gitu Satu hari berapa banyak Baca Quran Karena Alhamdulillah Sekarang ikutan Halakuh Quran Insya Allah Dan itu kan setiap Setiap hari Di Apa Di Semangatnya Ayo bisa satu jus hari Satu jus hari Tapi belum bisa juga sih Secara konsisten Kadang-kadang setengah jus Tapi Pokoknya di Di Upayain gitu Karena nanti Insya Allah Allah akan bersihkan Kata guru-guru gitu Ya udah di Sampai sekarang Alhamdulillah Walaupun kadang-kadang Ada tuh Masa yang Biasanya habis Halangan perempuan Biasanya gitu Mesti Masih langsung Kegi tiga Gimana Tapi Alhamdulillah Makin kerasa Bersyukur Ketemu dengan Orang-orang yang Mencintai Al-Quran Orang-orang yang Masya Allah Menginspirasi juga Teman-teman yang Kadarullah kan Mengajak teman-teman yang Mu'alaf Untuk yuk bareng-bareng Kita Hijrah Berjamaah Misalnya Jadi kata ada tuh Bangun pagi Aktivitas Sampai malamnya itu Salah satunya Adalah Membersamai teman-teman Mu'alaf lainnya Kenapa sih Akhirnya setelah mendapatkan Hidayah itu Kenapa akhirnya Akhirnya mau membersamai Buat sebuah komunitas kan Komunitas Mu'alaf namanya apa kak? Sekarang namanya Jadi tadinya sistem Vila Mu'alafah Tapi Alhamdulillah Gak cuman Ahwat ternyata Gak cuman perempuan Yang Yang Qadarullah Allah izinkan Dibantu syahadat Sama kita gitu Jadi Ada laki-lakinya juga Lama-lama akhirnya Yaudah kata Ustadz yang Yang membersamai Alhamdulillah sama Ustadz Felix Juga dibantu Masya Allah Jadi yaudah sekarang namanya Titik temu aja ya Supaya kita titik temunya disini Alhamdulillah kita bertemu di agama ini Insya Allah Nanti bertemu juga di Jannah Amin Masya Allah Merinding nih aku nih Allah Jadi komunitasnya namanya titik temu Ada instagram ya kak? Lagi on progress Karena baru Ini apa Lagi proses Jadi dari sistem Vila ke Jadi kalau Teman-teman Mu'alaf mau gabung Caranya gimana? Boleh nanti Ini lagi di Insya Allah Satu dua pekan ini Lagi diganti semuanya Jadi Mereka menghubungi siapa? Bisa ke Bisa ke Nanti lagi titik temunya lagi Lagi diganti namanya Oke Alhamdulillah lagi diganti Jadi nanti Insya Allah bisa ke Instagram KTR ya? Nah jadi kalau teman-teman Mu'alaf informasi ya Teman-teman bingung nih Mau cari di daerahnya Mungkin nggak ada Ini luar daerah boleh kan ya? Boleh Insya Allah nanti akan dibersama Dibantu sama timnya Ustadz Felix juga Kalau teman-teman di luar daerah kan Misalnya ngerasa sendiri Atau mungkin Kesusah untuk cari komunitas Ternyata KTR ini punya komunitas Mu'alaf Namanya titik temu Nanti bisa lihat di Instagram titik temu Atau ke DM mungkin KTR ya Sehingga mungkin bisa dibersamai Ada program-program apa sih kak? Buat Mu'alaf ini? Jadi yang pasti kita Programnya itu Pembersamaan Secara akidah dulu Karena kan biasanya Yang masih harus synchronizing Itu akidah ya Apalagi teman-teman yang Mungkin punya Kesendirian gitu Karena Ditinggal keluarga Kan biasanya gitu tuh Kalau masuk Islam Isu yang paling Common Itu keluarganya Menentang Terus dia Merasa sendirian Nah kita harapannya Dengan titik temu Yuk Kita gak sendirian kok Ada Allah Dan insya Allah Kita adalah keluarga Seakidah Yang siap Membersamai Ada program ini juga kak Belajar ngajinya juga Itu Belajar ngajinya Alhamdulillah Disupport juga sama komunitas Tram Jakarta Jadi kita lintas-lintas Komunitas Mas Karunofas juga boleh lah Membersamai Bismillah Apa yang teman-teman mau gitu kan Kita emang lembaga Quran Jadi teman-teman mau apa gitu Kita bisa dilibatkan juga Insya Allah Karena kemarin ada mu'alaf juga Yang belajar di tempat kita juga gitu Alhamdulillah sih Ini udah ada beberapa puluh Jadi emang nanti kita mau Mau mulai Ini-in juga Encourage teman-teman Ayo siapa yang siap jadi pejuang Quran Siapa yang mau Support buat Apa Misalkan sedekah-sedekah Karena juga yang bikin makanan Atau apa gitu Jadi kita Kak Inoki gak Menjeneralisir ya Maksudnya tidak membuat Sama semuanya Enggak Tapi ada beberapa mu'alaf yang Kok keliatannya jadi lebih semangat Daripada muslim yang lahir dari Muslim yang memang dari awal muslim gitu Dalam artian ketika lahir udah jadi muslim Karena keluarganya muslim Kenapa Apa yang membuat Si mu'alaf-mu'alaf ini Teman-teman kita ini Keliatannya kok jadi lebih semangat belajar Lebih semangat untuk bergerak Semangat betul-betul Apa ya Minadul Umat Ilan Nur Dari kegelapan muncul cahayanya tuh Betul-betul bercahaya Bergerang-gerang gitu Apa sih yang membuat KTR-nya dan teman-teman lainnya Kok semangatnya melebihi-lebihi teman-teman yang Apa sih dorongan apa sih Yang pasti sih mungkin karena Kita Mencari ya kak Jadi Beda kan antara orang yang dapat dari Awal udah dapat sama Kita harus Berusaha gitu ya Sampai harus Merelakan kehilangan Semuanya Macem-macem Termasuk juga sampai kehilangan Keluarga gitu ya Bahkan ada yang sampai harus Gak cuman kehilangan keluarga tapi Terancam dibunuh gitu Yang subhanallah macem-macem ada kisahnya teman-teman Tapi ya itu Justru jadi kayak ngerasa Bener ya Kita gak punya apa-apa Selain Allah Ayo gitu Jadi makanya Makanya kita pengen Ayo udah Hidup kita di dunia ini Adalah patokan kita Buat nanti masuk surga gitu Kalau kita gak total Nanti gimana gitu Jadi itu yang mungkin Bikin kita selalu Bersemangat gitu Untuk Ayo ayo apa lagi yang bisa kita lakuin Mumpung masih hidup Mumpung masih hidup Karena kita gak pernah tahu kan Kapan kita pulang Dan Mungkin buat teman-teman yang Apa Kalau aku selalu bilangnya gini kak Alhamdulillah Ya teman-teman yang lahirnya udah Islam Itu udah dapet takdir terbaik ya Bayangkan lahir langsung dapet nikmat Nikmat hidayah Islam gitu Tapi gak semua orang Gitu Nah emang balik lagi Makanya kan surat pertamu nya ikro ya kak Supaya kita tahu Dengan izin Allah Kita jadi tahu Bahwa ternyata Ini semua dunia cuman Ya hiasa gitu Masya Allah Yang penting itu ya cuman Bagaimana kita tadi kan Yang paling dekat ketakwaannya sama Allah Dan kita pingin Astaghfirullah Khairat Kateri ada gak sih satu kejadian Dari cerita Kateri Atau mungkin teman-teman Kateri lainnya yang Tentang seorang mu'alaf Gimana perjuangannya beliau ini Atau siapapun itu Supaya teman-teman terinspirasi Dan semakin bersyukur Bahwa teman-teman kita ini Sudah punya nikmat iman Punya nikmat Islam Bersyukur Dikalah orang lain Banyak pengorbanan nih Boleh gak satu kisah aja yang kira-kira Kateri bisa sharing kepada kita semua Iya bismillah kemarin tuh Baru ada kisahnya juga Masya Allah ya Jadi ada seorang teman kita juga Yang kak darullah begitu masuk Islam itu Dapet pengelolaan yang sebegitu kerasnya Dari keluarga Sampai dia harus di Jadi kayak di apa Dikunciin ya di Pokoknya bener-bener gak dibolehin kemana-mana ya Jadi dia pas dia pulang ke Kampungnya gitu ya Itu keluarganya udah Pokoknya meretelin semuanya Tapi terakhir dia sempet Whatsappan sama kita Kak aku Ini kak udah di Ibaratnya udah kayak mau dipenjara Sama keluarganya gitu ya Tapi alhamdulillah Aku gak mau kak Aku mau balik ke Jakarta Aku mau Ini mau tetep Islam Apapun yang terjadi Jadi mau nangis Terus ya udah Pokoknya udah Apa yang bisa kamu bawa Paling gak bawa KTP Sama ATM ya Ya udah Bismillah Akhirnya dia bawa KTP Dan ATM itu doang Karena semua yang lainnya disita sama keluarganya Tapi dia alhamdulillah Berhasil keluar dari rumah keluarganya Dan dia akhirnya bisa terbang balik ke Jakarta Dan padar Allah abis itu Allah kasih jodoh langsung Masya Allah Menyelamatkan Masya Allah Jadi akhirnya diselamatkan Karena kan awalnya kan kita ngurusinnya kan yang Perempuan-perempuan ya kak Jadi Masya Allah Ini Dan itu ternyata Insya Allah Dan itu ternyata Kalo ngeliat filmnya tadi tuh It's possible gitu Jadi dulunya Waktu belum Belum dia hijrah Itu Kemen deket laki-lakinya gitu Jadi kayak Allah kasih lagi gitu Allah pantasin semua Mereka berdua Untuk ketemu lagi Di the next level Dan alhamdulillah Sekarang sudah punya anak Dan sudah membangun Keluarga Sakinah Honolah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ini ya Kalo ngomongin-ngomongin gini tuh Agak-agak Di dada tuh agak Agak sesek gitu Bener Dan berkaca-kaca gitu Oke Menurut Kateria Seorang Mu'alaf tuh harus punya apa sih Kateria? Lima deh Lima hal Dia harus punya apa sih Mu'alaf itu? Bismillah Yang pertama memang harus punya Apa Keingintahuan ya Gitu Karena gak mungkin Kalo kita cuman Apa Terima Oh iya Itu bener ini bener Enggak Kita hanya harus cari tau Dan Masya Allah kan itu Dalam Islam ternyata penting banget kan Untuk Untuk belajar Makanya tugas pertama kita Menimba ilmu Terus yang kedua Kita harus persistent gitu Jadi kalo misalnya sudah Bismillah Istiqomah Istiqomah ya Masya Allah Pasti kita lemah Betul Bener Dan yang ketiga Ini yang selalu Pelajaran Apapun yang terjadi Kita harus biar Allah Walaupun keluarga kita Mungkin bukan Bukan orang yang Dapet hidayah gitu Tapi Masya Allah Kata Allah Ya melaku baik lah Kepada orang kamu gitu Kecuali kalo mereka Minta kamu melakukan Ibadah yang bukan untuk Allah kan Jadi walaupun berbeda agama Islam mengajarkan untuk selalu Baik santun sama orang tua Pun sama yang lain Betul Saudara-saudara kita yang beragama lain Islam mengajarkan kita untuk Ya Rasul udah mengajarkan toleransi Atau agama lain Sejak dulu lah Sejak di Madinah Dan jangan sampai kita malah jadi Kita yang kehilangan warna Justru kita yang kasih warna Sampai orang bisa lihat Oh dia tuh masuk Islam tuh jadi begini ya Gitu Ya betul Jadi gak usah khawatir nih Bulan Desember Mesti gimana Mudah Berbuat baik aja gitu Gak usah sibuk harus Harus bilang apa Harus mengucapkan apa Enggak mengucapkan salah Mengucapkan doa Duh cukup Gitu Terus yang tadi kan ketiga Yang keempat Yang keempat itu Biasanya kita selalu Bilang bahwa Ya ini hijrah berjamaah Saling menguatkan Dan Yang Kanan-kanan makanya Aku sama Ica Ada temen itu juga Yang Mualaf juga dulunya Itu ngerasa banget Ya kak Dulu kita kan sendirian Yang jaman-jaman dulu Dulu Masih ke Islamnya Udah agak lama kan Dulu belum ada gelombang hijrah ya kak ya Jadi kayak berasa banget tuh Berlelah-lelah sendiriannya gitu Dan berjuang Menghadapi serigala-serigala Apa Yang berusaha untuk Mengembalikan kita ke Jalan yang lama Itu Itu luar biasa ya Tapi ketika kita bersama-sama Alhamdulillah Lokasi Banyak sekali jalan Pertolongan Allah gitu Dan Yang kelima Yang gak boleh Selalu bersyukur Apapun yang terjadi Dan bersabar Karena Ya hidup itu cuman bersyukur Dan bersabar dah itu aja Betul 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 Oke Pertanyaan nyaris terakhir Sebelum diminta pendapat Soal film Menurut 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 Perubahan yang sangat signifikan Satu Saya tahu siapa Rup saya Saya tahu Bahwa Allah itu Ya Tidak ada yang menyerupai Gitu Dan Alhamdulillah Dulu sempat mempertanyakan itu Soalnya waktu di Apa Di keyakinan sebelumnya Dan Masya Allah Tadi kan sempat ngobrol Maka Apa Oke Saya itu orangnya tuh emang orangnya Agak apa ya Kalau belum ada Tertulis gak? Tertulis Nih dibuka Surat Anissa 171 Wahai ahli kitab Janganlah kamu berbeda dalam agamamu Jadi Di situ dikasih Pesan yang sangat amat Definitif Jadi Masya Allah Jadi Sejak itu langsung Oh ya Alhamdulillah Sudah tahu Jawabannya Ya Tuhan Satu Dan itu yang terasa banget Kalau dulu suka bingung nih Berdoainya sama yang mana gitu Alhamdulillah Allah kasih Jalan Hidayah ya Dan yang kerasa banget Nikmat iman Islam yang sekarang Bener-bener kerasa tuh Ya Allah Bersyukuran gitu Kalau dulu tuh kayaknya Gak sabaran gitu ya Dulu kayaknya Kalau ada apa-apa Aku orangnya profeksionis ya Kayak tadinya tuh Tapi sekarang Alhamdulillah Udah paham bahwa Ada Poin yang keenam Yaitu Percayalah pada takdir Allah Allah gak akan Tadi kan dibilang juga di filmnya Masya Allah Bagus banget Kalau gak akan nuker-nuker Semua udah terkulis Di buku besar kehidupan kan Jadi Jadi itu quote yang teringat Dalam film ini ya Masya Allah Jadi Ya kita Memang tugas kita Beriktirah terbaik Tapi When it comes to Apa Semuanya ya memang harus tahu Kalau itu kan Itu yang Itu yang Terus Terasa gitu Bahwa nikmat hidayah itu Jadi kita tahu Kita tuh hamba Istilah 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 Anak-anak muda Jadi lo tuh hamba dengan belagu Istilahnya yang Istilah ngasarnya Maaf ya kalau kaget ngomong Denger ngomong saya Begitu Sesuai dengan bahasa Kalau bahasa anak-anak muda Begitu Jadi hamba ya tugasnya Tunduk kepada ropnya Betul Alhamdulillah itu sih kak Yang paling berasa Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya nikmatnya islam tuh Alhamdulillah Bangun tuh Alhamdulillah saya islam Masya Allah Kemarin terakhirnya Oke Ada teman oke yang memang Ujian hidupnya bertubi-tubi Eh semuanya diuji lah Anaknya udah Kembali kepada Allah lah Karena sakit Suami Harta Gitu lah semuanya diuji Terus ada keinginan untuk bunuh diri tadinya Saking udah Terlap kayaknya Allah kok gitu banget gitu Kemudian akhirnya Ketika belum cerita Ketika udah mau bunuh terus Mikir gini Mikir kayaknya kalau Kalau bunuh diri masuk neraka Enggak Enggak kelar nih penderitaan Makin menderita gitu Untung inget ya Untung inget Padahal mobilnya udah Udah tinggal gas Udah jadok ke jurang Udah di Udah di Untung Islam Dia bilang gitu Untung muslim masih inget Kalau gak ada Allah tuh Kayaknya udah ini Jadi katanya itu nikmat islam Ya Allah di detik-detik terakhir Aku udah mau gas Dia bilang gitu Jadi terlalu banyak nikmat Allah kepada kita Mudah-mudahan kisah KTR-nya Walaupun Mungkin tidak terlalu panjang Kita bahas pada hari ini Mudah-mudahan bisa Membuat teman-teman jauh Lebih banyak bersyukur Teman-teman dikasih waktu lebih lama loh Untuk belajar dibanding dengan KTR-nya Jadi Seharusnya Lebih bersemangat Kalau beliau Bersemangat sampai hari ini Belajar Quran Kajian-kajian Tadi teman-teman pada bilang Oh beliau mau Pengatahun Islamnya luas Nah itu harusnya Kita yang muslim dari awal Harusnya Malu dan terpacau KTR-nya terakhir Kenapa orang-orang harus Nonton film Merindu Cahaya di Amstel Insya Allah Bismillah Merindu Cahaya di Amstel Itu saya melihat Betapa indahnya Kasih sayang Allah Pada siapapun hambanya Termasuk ini Kisah terus tonikan sebenarnya ya Jadi kayak Langsung flashback ke diri sendiri Ya Allah Relate gitu sama Personal experience Ya Allah Alhamdulillah ya Dapet cahaya Islam gitu Karena Ya jangan sampai Kita udah dapet cahaya Islam Terus Karena Kita gak ngejaga Allah gak ridho Jangan sampai Karena yang kita butuhkan adalah Ridho Allah sampai akhir Itu Karena Qadarullah kak Banyak kisah Termasuk Keluarga Yang Papa saya sempat Islam Tapi na'udhu billah Akhirnya Dia mundur Jadi subhanallah Jaga terus Jaga terus Nikmat Cahaya Islam Dan insya Allah Kalau temen-temen lagi kayak Aduh Lagi baparkan Aduh Kayaknya banyak masalah hidup Nonton ini insya Allah Langsung dapat banyak maafan cerahan Amin Kateri makasih banyak ya Makasih banyak Mau doanya ya Istiqomah Sama-sama doakan lagi juga Insya Allah Mudah-mudahan kita semua Istiqomah dalam kebaikan Dalam nikmat Islam Iman ini Kita jajah sampai akhir Ujungnya adalah hostal khatimah Masuk syurga Ketemu Allah Amin Terima kasih Kateri Terima kasih sudah menonton vlog ini Merindo cahaya dan angsel 20 Januari 2022 Jangan lupa nonton Selamat menikmati